Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alismu min haithu tazkiri wa ta'nis Isim ada dua Muzakkar dan Muannas Muzakkar gampangnya laki-laki Muannas gampangnya perempuan Muzakkar contohnya Haza Zaydun Muannas contohnya Hazihi aishatu Haza Zaydun Muzakkar Zaydini muzakkar menggunakan Haza Aishatu muannas menggunakan Hazihi Itu gampangnya begitu ya Muzakkar dan Muannas Kemudian muzakkar ada dua Hakiki dan Majaji Apa itu hakiki? Definisinya adalah Isim yang punya jenis kelamin laki-laki Baik manusia maupun hewan Jadi dia punya jenis kelamin laki-laki Itu muzakkar hakiki Ada dua Ada lafzi dan ma'nawi Lafzi maksudnya Dia muzakkar hakiki Dan secara lafaz dia menggunakan lafaz muzakkar Contohnya Zaydun Zaydun ini nama orang Laki-laki dia muzakkar Kemudian hakiki jelas punya jenis kelamin laki-laki Dan lafzi secara lafaz menggunakan lafaz muzakkar Zaydun Aliyun Nama orang juga Kemudian dikun Dik ini binatang Ini ayam jantan Dikun Nah ini muzakkar Hakiki Kemudian lafzi Yang kedua ada hakiki ma'nawi Apa itu hakiki ma'nawi? Berarti dia secara hakikat Punya jenis kelamin laki-laki Tetapi secara lafaz dia tidak menggunakan lafaz muzakkar Contohnya Hamzah Ini nama orang Hamzah Laki-laki Punya jenis kelamin Ini hakiki Tapi secara lafaz dia tidak menggunakan lafaz muzakkar Justru secara lafaz dia menggunakan lafaz mu'na Tak marbutoh Nah ini namanya Muzakkar ha'nawi Maknanya saja laki-laki Lafaznya tidak menggunakan lafaz muzakkar Tolhah Ini juga nama Orang laki-laki Umbayidah Ini juga nama orang Laki-laki Ini muzakkar hakiki Lafzi dan ma'nawi Paham ya? Gampang insya Allah Kemudian yang kedua Majazi Muzakkar majazi Apa itu majazi? Berarti dia isim yang tidak punya jenis kelamin laki-laki Tetapi di dalam bahasa Arab Ini diperlakukan muzakkar Berarti menggunakan haza Contohnya Babun Babun Ini muzakkar Majazi Kenapa majazi? Karena dia tidak punya jenis kelamin laki-laki Punya tidak pintu Babun itu artinya pintu Dia tidak punya jenis kelamin laki-laki Dan juga tidak punya pasangannya Perempuan Baitun Rumah Kolamun Pena Pulpen Kitabun Buku Ini Contoh-contoh ini muzakkar Tapi muzakkar Majazi Karena tidak punya jenis kelamin Berikutnya mu'annas Mu'annas ada dua Ada hakiiki Dan Majazi Sama saja ya Sebagai pembagian muzakkar Apa itu hakiiki? Kalau di mu'annas ini Mu'annas hakiiki ini Definisinya adalah Isim yang punya jenis kelamin perempuan Bisa melahirkan Atau bertelur Baik manusia maupun hewan Kalau manusia Melahirkan Kalau ayam Bertelur Tapi hewan juga ada yang Melahirkan Ini ada dua Ada lafzi Dan Ma'nawi Lafzi Ini Lafadnya Menggunakan Tanda mu'annas Jadi Mu'annas hakiiki Lafzi Adalah Ma'lahiqathu Alamatu ta'nis Adalah sesuatu yang disertai Tanda mu'annas Tanda mu'annas itu Ada tiga Satu menggunakan Ta' marbutoh Seperti A'isyatu Nah A'isyah ini adalah Mu'annas hakiiki Punya jenis kelamin Perempuan Dan dia secara lafad Menggunakan Tanda mu'annas Yaitu Ta' marbutoh Yang kedua Tanda mu'annas itu Menggunakan Alif Maqsuroh Seperti Salwa Jadi salwa ini Mu'annas Hakiki Dia nama orang Dan secara lafad Ini menggunakan Tanda mu'annas Yaitu alif Maqsuroh Syayma Ini mu'annas Hakiki Nama orang ya Syayma Hakiki Perempuan Punya jenis kelamin Dan menggunakan Tanda mu'annas Yaitu alif Memdudah Jadi mu'annas Hakiki Lafzi Kemudian yang Hakiki Ada juga yang Maknawi Berarti secara Hakikat Dia punya jenis Kelamin Perempuan Tetapi secara Lafad Dia tidak Menggunakan Tanda mu'annas Contoh Zainab Zainab Ini nama Perempuan Secara hakikat Punya jenis Kelamin Perempuan Bisa melahirkan Atau Bisa melahirkan Karena manusia Tetapi secara Lafad Dia tidak Menggunakan Tanda mu'annas Tidak ada Disini Takmar butoh Tidak ada Alif maksurah Tidak ada juga Alif Memdudah Zainab Ini namanya Mu'annas Hakiki Maknawi Maknanya saja Perempuan Lafadnya Tidak menggunakan Alamat Tani Hindun Nama perempuan juga Maryam Nama perempuan juga Ini namanya Mu'annas Hakiki Maknawi Yang kedua Majazi Mu'annas Majazi Berarti gampang ya Mu'annas Majazi Ini Isim Yang tidak Punya jenis Kelamin Ada dua Ada lafzi Dan Maknawi Jadi mu'annas Majazi Yang tidak punya jenis Kelamin Perempuan Tetapi dalam Masa Arab Diperlakukan Mu'annas Yang lafzi Berarti Lafadnya Menggunakan Tanda Mu'annas Sebagaimana ini Ada Ta'amal butuh Alif maksura Alif mamludah Nah ini ya Sama saja ini Jadi lafzi itu Yang Disertai Tanda Mu'annas Contoh Madrosatun Artinya sekolah Nah Madrosatun Ini Mu'annas Tapi Mu'annas Majazi Kenapa? Karena madrosatun Tanda punya jenis Kelamin Kemudian dia juga Lafzi Karena secara lafad Menggunakan Tanda Mu'annas Yaitu Tak marbutuh Ya tak marbutuh Berikutnya Syakwa Syakwa ini Mu'annas Ya majazi Kenapa majazi? Karena syakwa Tidak punya jenis Kelamin Ya syakwa itu Artinya laporan Tidak ada jenis Kelaminnya Nah Secara lafad Ini Menggunakan Tanda tanis Yaitu Alif maksuroh Syakwa Berikutnya Contohnya Sahro Sahro itu Artinya Padang pasir Ya mu'annas Majazi Kenapa? Majazi Karena sahro Tidak punya jenis Kelamin Perempuan Ya Secara lafad Dia menggunakan Tanda mu'annas Yaitu Alif Memdudah Begitu ya Kemudian Yang kedua Majazi Ma'nawi Apa itu? Berarti Dia Secara Lafad Tidak Menggunakan Tanda Mu'annas Tapi Dia diperlakukan Mu'annas Di dalam bahasa Arab Hanya saya Mu'annasnya Majazi Tidak punya jenis Kelamin Contoh Syamsun Matahari Syamsun Adalah Mu'annas Majazi Kenapa Majazi? Karena Syamsun Tidak punya jenis Kelamin Perempuan Dan juga Ma'nawi Maknanya saja Yang mu'annas Kenapa? Karena Lafadnya Tidak disertai Tanda Mu'annas Yaitu Ta'marbutuh Alif Maqsur Atau Alif Memdudah Contoh lain Ainun Ainun Mata Artinya Ainun Dalam bahasa Arab ini Diperlakukan Mu'annas Namanya Mu'annas Majazi Karena tidak punya jenis Kelamin Ya Ma'nawi Kenapa disebut Ma'nawi? Karena secara Lafad Ini tidak disertai Tanda Mu'annas Tidak ada Ta'marbutuh Alif Maqsur Atau Alif Memdudah Uzunun Telinga Yadun Tangan Dan seterusnya Yang diperlakukan Mu'annas Uzunun Ini Mu'annas Majazi Karena tidak punya Jenis Kelamin Telinga itu Dan Ma'nawi Secara Ma'na Saja Mu'annas Secara Lafad Dia tidak disertai Tanda Mu'annas Nah Itu Pembahasan Isim Dari segi Muzakkar Dan Mu'annas Silahkan Teman-teman Kalau ada yang belum paham Tanyakan Insyaallah Nanti akan saya jawab Kalau saya bisa Terima kasih Atas perhatiannya Mohon maaf Apabila ada kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati